Badan Penghususan Batam melalui Pusat Pengembangan BP Batam menyelenggarakan fokus grup discussion bertajuk pengembangan sektor pariwisata untuk aset dalam penguasaan dan barang milik negara BP Batam di Hotel Royal Marioboro, Yogyakarta pada Rabu 29 September 2021. FGD ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Boromudur, Agus Rohyardi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwo Harjo, Sumadi, dimoderatori oleh Kepala Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan KPBB Batam, Barlian Untoro. Hadir sebagai peserta delegasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, DPD Putri Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan BP Batam dan konsultan. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan benchmarking kondisi assisting objek wisata di DI Yogyakarta dengan mengunjungi Badan Otorita Boromudur pada Kamis 30 September 2021 dan Stadion Maguwo Harjo pada Jumat 1 Oktober 2021. Ya, GD kali ini adalah visioning kita untuk kegiatan pariwisata di Batam agar kita bisa mengantisipasi pariwisata ini bisa tetap berkembang, bisa tetap tumbuh dan bisa memberikan kontribusi terhadap Batam. Oleh karena itu, kita coba kita mengunjungi Yogyakarta, karena kita yakini Yogyakarta mempunyai SDM, basis SDM yang untuk pariwisata dan juga basis infrastruktur dan juga ekosistem pariwisata yang cukup mumpuni dan bisa kita sebagai benchmarking di sini. Sebenarnya seni ataupun pariwisata ini menjadi sesuatu, bisa menjadi backbone, karena seperti yang disampaikan tadi sama Pak Irvan itu benar sekali. Itu banyak mengakses, mengambil akses untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Kabupaten Sereman. Terusnya ada pariwisata yang disibatnya tadi kami sebutkan, olahraga, ada wisata keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengembangkan, wariwisata yang bisa melibatkan orang banyak, sehingga efek bagian ekonominya bisa langsung dirasakan. Itu yang utama. Tim Humas melaporkan dari Yogyakarta.